Hai sahabat NOVA! Ada gue Ndrabimo dan gue Chris Blessing Yes dan kita sekarang mau ngobrol-ngobrol Dan kalian bisa saksikan videonya Di channel Youtubenya Tabloid NOVA Kita mau bahasa apa? Film Paribang Halah kita! Oke jadi disini gue berperan sebagai Sundari Salah satu dari sekian banyak wanita Yang dicintai Atau disukai Dibohongi Sama namanya ini nih si Halomuan ini Yah itulah si Sundari Yes that's true my friend Jadi karakter Sundari bisa dibilang Nomolnya di part-part yang sangat crucial film Jadi ada plot twistnya semua di tangan dia Seperti apakah plot twistnya? Nonton Avengers Eh soal film pak Kayak gue sendiri Gue berperan sebagai Halomuan Brandon Citaurus Jadi dia adalah conglo yang Lapan Usianya 35 tahun Turunan Batak Tapi secara society Secara mindset Dia adalah Jakarta centris Kenapa? Karena dibesarkan Dilahirkan Di kota metropolitan Jakarta Jadi sedikit banyak Dia tidak Belum tanda kutip Tidak menghargai Asal usul budaya Asal usul Asal usul Keluarganya Bata kawe Bata kawe Bata alay aku Bata alay Sampai akhirnya Dia diminta sama orang tuanya Untuk segera mencari jodoh Karena usianya sudah mapan Karena sang mama Sudah banyak mendapatkan Gosip-gosip tidak enak Terkait tentang Halomuan Jadi please Cari pasangan hidup Atau marganya dicabut Atau marganya dicabut Jadi akhirnya Dia pergi ke Samosir Untuk mencari Paribannya Ini gimana Referensinya tuh Cari referensinya gimana Susah gak sih? Sebelum gue ngomongin soal karakternya sendiri Menurut gue Gue mesti jelasin dulu Makna dan juga filosofi Dari film Paribannya sendiri Sebenarnya ini Menarik ya Kenapa Pariban? Karena secara ideologinya adalah Nyampein pesan bahwa Semua orang-orang Batak Itu gak mungkin jodoh Karena pastinya Pariban Kita pasti ada jodohnya ya Tapi saya ingin semua Pariban lu Udah paling tahu Jadi lu gimana jodoh sekarang? Enggak Lu kan jadi ngomongin dia Kalau Pariban Film-film-film Terlebih kayak gitu ya Chris ya Jadi setiap orang Batak Yang ada di dunia Itu pasti punya Pariban Nah it means Gak mungkin jodoh Nah secara menarik garis besar Itu menjadi menarik Kenapa? Karena ini menunjukkan bahwa Ada loh Adat istirahat dan juga unsur budaya Di Indonesia Dari tanah Batak Yang menawarkan Konsep seperti ini Sangat-sangat menarikkan Nah kita gak tahu Di daerah lain punya Keunikan masing-masing apa Tapi yang sekarang kita tawarkan adalah Keunikan dari tanah Batak Dan kita coba delivery Ke penonton yang ada di seluruh Indonesia Supaya tahu Ya ada keunikan ini Dari tanah Batak Betul Gue namanya gak? Betul dong? Enak banget loh di Bariban Gimana melayani jodohan Batak? Jodohan Batak? Jodohan Batak Jodohan Batak Jodohan Batak Gimana melayani jodohan Batak? Jodohan Batak Jodohan Batak Menurut gue sebagai Kalau berpadi ya Ini ngomongin serius Kalau sebagai seorang aktor itu kan Setiap makin besar tantangannya Semakin unik perannya Semakin Semakin Besar ilmu yang bisa didapatkan Kenapa? Karena contohnya nih Untuk menjadi perannya unik Atau Di luar dari zona nyaman Di orang Batak Kita harus Observasi untuk Menjadi orang Batak Yang sesuai dengan karakter di filmnya Mulai dari Observasi gaya bahasa Gaya secur kecil yang diciptakan Kemudian ini juga film komedi Harus tahu Treatment-treatment komedi Supaya film ini menjadi Film yang lucu Bukan untuk pemainnya Bukan untuk timnya Tapi untuk yang nonton juga Untuk penikmatnya Jadi menurut gue Tantangan di film ini Kompleks gitu Walaupun kalau kalian nonton Mungkin ini adalah Film komedi ringan Tapi Cara buatnya Gak ringan Justru bikin film yang simple Itu lebih susah Daripada film Dan gue sangat-sangat suka Kali ketahuan Jodoro Batak Dari ratusan aktor Batak Di sana Bahkan tadinya film ini Hampir dikasih ke salah satu aktor Di sini juga Di Indonesia juga Tapi kita gak usah sebut namanya Maruli Tamuk Bolan ya Gak usah Inisial Gak usah Maruli Tamuk Bolan MTMT Mt Tanya gede-geker itu Tanya Jadi Akhirnya jatuh ke tangan gue Itu kenapa? Karena Gue percaya setiap peran itu Akan memilih Aktornya sendiri Dan ketika mendapatkan itu Ya gue bahagia banget Gak mungkin kan Ketika Peran ini memilih gue Yaudah deh Gue harus melakukan 100% Untuk peran ini Karena dia sudah mencintai gue Dan gue harus mencintai peran Gue sih Mau gak referensi itu kan Lebih bisa dari banyak hal Menurut gue Karena gue udah terbiasa sama Masyarakat Majemuk di Indonesia Masyarakat Majemuk tuh Lihat ya Pergaulan kita kan di Jakarta Sunda Gue kuliah dulu di Bandung Gue besar di Jakarta Gue sempat tinggal di luar Jadi kayak Gue tau masyarakat tuh Berubah-berubah gitu Karena semakin sering melihat Orang-orang yang berbeda-beda Jadi cepat buat gue Untuk menangkap Yang terjadi di Kanan kiri gue Contohnya adalah Gue punya teman-teman kuliah Banyak orang kata dulu David togap David togap Marsawar Nabi Tupulu Sekarang jadi pilot gitu Oh jiru orang Batak ya Berarti gue sebelah jiru orang Batak Jaman-jaman gue Kos dulu Ngomongnya kayak gitu tuh Logatnya tuh Jadi itu jadi kayak nge-recall gue Karena aktor itu kan melihat Mendengarkan Merasakan Memikirkan Melakukan kan Kalau kita basicnya udah 5M ini Kita udah pernah tau tuh Oh jiru orang Batak tuh Temen gue Gue pernah ngelihat itu Gue pernah merasakan jiru orang Batak Temen gue orang Batak Gue pernah mendengarkan suara orang Batak Jadi ya Gue tinggal recall situasi itu Haruskah gue langsung ke temen gue itu? Enggak Karena gue tau kan Ada orang Batak yang karakter seperti itu Ada nih Gue cari ya Jadi observasi bisa dari mana pun Bukan cuma dari Youtube Enggak dari Atika Tapi kalo Atika Kemaren Karena scene gue banyak sama Atika Jadi sebelum take 5 hari sebelum shooting kita di Danau Toba Itu gue nanya sama Atika Gampang kan jadi orang Batak Tinggal pake logat kan? Logat Batak Emang lu tau logat Batak ada berapa? Ada berapa? Ada banyak kan Batak Toba Batak Karo Batak Medan Batak A, B, C, D, E Banyak ya Nah loko ini mau yang mana nih? Tapi disitulah kenikmatan Jadi seorang aktor Yang kita bisa menentukan Untuk menjadi Bataknya seperti apa Yang diterima sama Penonton Dan juga Tim penyutraan heran Dan juga tim produksi Tiba-tiba salah Kalau mau Sosoknya ceritanya Mapan Keren Tiba-tiba Bataknya Ah, seperti dia! Apa kau? Itu kan nggak Keren men lu, keren di sebelah mana Itu kan Itu juga Ada sesuatu yang mesti dipikir Supaya deliverinya juga maksimal Gue dapet peran ini tuh Sebulan sebelum shooting Tapi Waktu itu Gue ada kerjaan ke luar dulu Di Berlin Jadi Gue kerja di luar dulu Gue di Berlin Ada project Di sana Gue pendalaman sendiri Setiap malam kurang lebih Setengah jam Untuk dapetin Detail-detail kecil Dan juga gesur-gesur kecil Karena mata itu dibikin Mata itu kan mesti berubah Jadi jangan sampai Orang tonton adalah Bimo Kalau gue main aman bisa aja Tinggal main logat Tapi Bisa nggak ya gue keluar dari batas aman Karena ini Jadrenya Dimensinya adalah dimensi komedi Jadi ada Ada kebebasan buat aktor Untuk cobain Untuk explore sejauh mana nih Kemampuan acting kita Untuk di deliverinya Jadi sebuah karakter Jadi pas malam-malam Setiap waktu gue disana Ya gue nyobain tuh Bahasa bataknya yang kayak gimana ya Yang masih masuk akal Ternyata Ini kan bataknya batak yang KW Jadi harus ada gaya Jakarta Terus mungkin Tipis aja bataknya Tapi berasa Sebe-sebe Terus kalau Gerakan gini-gini itu kan Dia harus bikin Gerakan-gerakan unik Karena Akan sangat banyak Ketika gue baru bikin itu Di set Dan gue cuma ngelakuin itu Di scene 1 Dan scene 72 Misalnya Konsistensinya akan hilang Tapi ketika lo membiasakan diri Dari gesur-gesur kecil Nggak ngelakuinnya Itu dibikin Maksudnya kita Observasi itu kan Kalau udah matang saat latihan Ketika keset Ketika saat Ehm Proses syuting Ya itu akan jadi konsisten Karena udah Fasih Ya udah begitu Halomon tuh gini nih Golok di scene Halomon Bukan Bimo lagi Nggak ngalamin banyak kesulitannya Karena Kalau kayak Bimo kan Dia Transformasi lah ya Istilahnya dari yang Metropolitan tiba-tiba Jadi yang agak Ngekampung dikit Karena dia ke kampung Halamannya gitu kan Tapi kalau Sundar tuh nggak Emang pada dasarnya Dia Jawa Dan Lokasi shootnya Memang setnya itu adalah Kantor kan kayak Di Jakarta aja Jadi ya acting ya Natural aja biasa Kayak Gimana sih kita di Jakarta gitu Nggak ada yang perubahan Tiba-tiba jadi Sundar yang kampung Sundar yang Sunda Atau yang Jowo gitu Nggak Jadi Lancar aja Duit Duit Gak 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 Kalo 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 gue sih Pertama kali ditawarin film ini Langsung dijualan Kita mengangkat ada ke budaya Batak Nah Gue ini halak kita Orang Batak Jadi pada saat dibilang Kita mengangkat ini Oke Ayo kita jalanin Dara Bataknya berkobar langsung Dara Bataknya langsung Membara gitu kan Oke ayo bang kita jalanin gitu kan Pada saat itu juga kayak Dia bilang iya masih ada beberapa ya Kita lagi coba juga Untuk yang lain Untuk Oh ya udah Nggak masalah Gue dapet peran atau nggak Gue akan promosiin film ini Gila-gilaan gitu loh Karena ya ini mengangkat Ada budaya Batak gitu kan Dan Seorang Batak gitu ya Kalau gue pribadi Gue banget nggak banget Nggak tau yang di luar sana ya Jadi kayak Bener-bener mau ambil ini Karena pengen Banyak orang di Indonesia ini Kenal Ada yang namanya Budaya Batak seperti Tariban Bisa nikah sama Saudara sendiri gitu kan Nah seperti itu Mungkin trigger dengarannya Untuk beberapa orang Tapi ada loh Itu kan salah satu Poin plus yang menarik Bisa diangkat ke sebuah film Jadi premis yang unik gitu Kalo gue pribadi Satu selain duit adalah Tetep ya ada duitnya Ya betul Gue durian Karena syutingnya banyak durian Iya iya Itu dia alasan gue Kenapa? Duit dan durian Nggak nggak Yang pertama adalah jelas Karena gue suka tantangan Gue pribadi adalah sosok yang quirky Gue nggak suka yang Terlalu mainstream Gue jarang ambil yang kapok Quirky adalah dalam artian Ketika dapet peran Let's say Sutradara Christopher Nolan datang ke gue Misalnya Batman atau Joker Seratus persen gue ambil Joker Iron Man atau Mandarin Gue seratus persen ambil Mandarin Tapi terlalu sering gue ambil peran-peran Keruki Gue perlu satu sama peran yang Mainstream Bukan mainstream Peran yang Bisa unik Tapi bisa diterima sama banyak orang Gue pernah jadi perempuan Gue pernah jadi psikopat Gue pernah jadi binatang Belum pernah gue jadi orang Batak Hehehe Cobain dalam batiknya Susah nggak? Susah Ternyata Menurut gue Pendalaman menjadi orang Batak Yang jadi Batak alay Bukan Batak tulen Tapi Batak alay Batak yang tidak menghargai lelukurnya Kampung Alamana itu menjadi tantangan tersendiri buat gue Jadi ya Karena tantangan besar Cukup unik Akhirnya gue ambil Satu itu Kedua Gue orang Indonesia Gua bangga banget sama Indonesia Tadinya Sebelum proses syuting ini Gua ada project syuting di luar Gua ngerasa Gua berasa kayak Enaknya syuting di luarnya Edinya orang bule Proper syutingnya Setnya bagus Weather Lu ngomong You name it lah Lu ketemu sama orang-orang temen-temen lu Pasti ngomong foto di Korea Gak usah pake lampu Gak usah pake ini Bagus ya Weathernya beda Blablabla Dan emang gua waktu ngalamin itu Bener waktu gue sini Berlin bagus ya Pas gua syuting di Indonesia Gua ngerasa kayak Kayaknya anti-klimak sih Dari Berlin ke Samosir Dan ternyata Salah Karena emang sebagus itu Indonesia Dan gua baru tau di Samosir Di negara kita Di Indonesia Ada adat budaya Sebagus itu Semenarik itu Dan juga ada Lokasi syuting Yang panoramik Yang kasat mata bagus Bener gua merinding Coba lu gak bisa zoom zoom Karena gua ngalamin itu real gitu Gua lagi acting disini Jadi gua lagi ngasih tau bahwa Gila ya Kita mesti ngejual ini loh Sebagai salah satu Bentuk tanggung jawab Pariwisata Trend App Bentuk tanggung jawab Terhadap cinta tanah air Plus Jadi sarana buat promosi Pariwisata Ya kan? Udah saatnya kita bikin Danau Toba Samosir Sumatra Kembali besar Kembali hebat Supaya dikenal sama bimbingnya Jadi di Indonesia Bali Pasti banyak kok Float-float lainnya Kedua itu Ketiga Karena timnya juga asik sih Erang ucuk Bagus Yang main Cast-nya ensemble cast Bayangin ya Gua dalam satu film Ketemu sama orang Yang dimensinya berbeda-beda Artinya gak dimensi? Gua datang dari Actor acting Acting Fighting Film action Aneh-aneh Yang satu datang dari presenting Yang satu datang dari apa-apa Itu kan memperkaya Kemampuan untuk ngebaca orang Oh ternyata Ini bisa begini Bisa begitu Jadi pengalaman baru Ilmu baru Yang terakhir adalah Ilmu baru Kenapa? Karena gua pertama kali main film komedi Dan film komedi Tidak semudah yang dikebanyakan semua orang Pendalaman gua bukan Bukan cuma soal ngomongin bahasa Batak Bukan cuma soal ngomongin Bikin gesur-gesur kecil Tapi gua juga harus tau timing untuk nge-joke seperti apa Karena ada timing Gua belajar dari Gua nonton Friends juga Seseen 1-seseen 7 gak habis Seseen 2-seseen 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 4-2-seseen Ternyata gua tau Kalo ngelucu di Di Big screen atau di layar Itu harus ngasih momen buat penonton ketawa dulu Nge-joke Penonton ketawa Kemudian dialog lagi Kalo enggak Nge-joke Langsung lanjut dialog Penonton ketawa Dialog kita selanjutnya hilang Ada treatment-treatment baru Ada Tata cara baru Untuk seorang aktor Untuk digali kesitu Menurut gua Menarik banget sih Oh ini komedi pertama Jadi orang pertama Bisa promosiin Tempat perwisata Jadi ya Panjang ya Padahal dipotong Cuma 3 menit Tenternya Maksudnya gua lakuin itu Lutunya berbarat Jadi orang Batak Yang ngejokes Aku jadi orang Bataknya wucu Kayak mana kau? Jadi yaàng sama sama sulitnya sih Setiap film juga pasti punya tingkat kesulitannya masing-masing Tapi ini buat gua menarik dan berbeda Yang gue takutnya bukan jadi orang Batak Karena orang Batak itu kan Sangat suportif, kayak Grace Kalau salah pasti gak setau Yang bener gini kan, karena urutannya begini Jadi ada Mereka jadi fungsi kontrol juga Buat temen-temen yang lagi syuting disana Apalagi yang susah buat kami-kami yang aktor bukan dari dana Batak Tapi yang lebih takut adalah Ketika filmnya film lucu, film komedis yang harus lucu Dan gue bukan komedian Tapi filmnya harus lucu Itu gue lebih takut Tapi memang pada saat di film itu Kita semua kaget dengan hasilnya Yang gak tau ya, yang lain gimana Tapi kita semua tuh ketawa banget Dan semua penonton itu ketawa Dan melihat Bimo bertransformasi Dari yang metropolitan kampung Dan biasanya bawain yang Wah gerahak badannya jadi Ini tuh jadi yang beda banget Dan dia dapetin perannya itu Dan dia bawain itu Deliverinya dia tuh bener-bener kayak Mencakup apa yang dia ngomongin tadi Semua-semuanya Dari si Bimo yang gimana Tiba-tiba jadi si Halomuan yang Ya koplek lah Koplek banget pokoknya Koplek banget Chris, minta rekening ya Aku transfer sekarang Sekali-sekali pujiin Sekali-sekali pujiin dua puluh ribu gue Gua ya Ya kurang lebih kaya gitu Nah ini ngelanjutin apa kata Chris tadi soal Dia bilang Gue bisa bertransformasi Menurut gue adalah karena ensemble cast-nya sih Karena semuanya kooperatif, supportif jarang lho gue namun produksi syuting yang bisa all cast nya itu supporting suportif maksudnya adalah di scene ya Grace nih abis aja gue colok abis jadi scene gue nih biar banget bagus ada film-film dan karakter-karakter-karakter-karakter seperti itu ada tapi di film ini enggak kayak gue ada dialog sama Binshar gue tau nih scene Binshar yang gak akan gue ambil ada scene yang kita lagi bertiga sama Surya gue tau itu scene-nya Surya jadi ya kita tau scene-nya Surya kita bikin scene-nya Surya yang lebih pop up jadi itu mungkin karena ensemble cast nya menarik jadi grafik pemain satu sama lain tuh ya sama-sama tumpang tinding naik turun gitu loh enggak semua tentang kalau mantus enggak 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 ini bukan tentang film tentang gue doang tapi tentang ensemble cast nya jadi kalo lu tanya gimana cara ngebangun chemistry ya karena mungkin kita high, shooting nya shooting nya happy, fun jadinya ya chemistry nya ke-build sendiri enggak ada berantem enggak ada ya betul berantem cuma masalah kurang durian oke durianya habis ya dan memang suasananya fun banget ya dari semua-semuanya lebih berasa kita lagi ngumpul aja hangout gitu sambil ada kamera udah kayak enggak bener-bener lagi kerja itu enggak karena bener-bener di bawah santai gak ada pressure iya gak ada pressure sama si Bang Wujuk juga sutradaranya juga yang 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 gokil yang gahol yang kayak ya udah santai semuanya jalan ya cut action-cut action ya udah tau-tau udah selesai aja shooting nya dan memang semua-semuanya tuh itu ngasih kayak misalnya apa yang bisa dibantu Bimo ke ke gua kan gimana lu lu mau bawanya kayak gimana jadi kayak dia komunikasi bagusnya mau kayak gimana nih scene yang ini ke kes-kes yang lain juga begitu semuanya jadi pada saat kita udah di on-camp ya udah udah natural aja udah dapet aja apa yang mau disampaikan karena masing-masing udah komunikasi dulu iya karena ini bukan tentang Grace bukan tentang Bimo bukan tentang Bimo bukan tentang Ucup sebagai sutradara bukannya tentang film pariman jadi kita ya bagi peran disini itu semua satu cast misleading kena semua karena domino effect satu karakter nerempet ke semua gue di semua film disini walaupun gue gak bilang film ini sempurna ya pasti ada setiap film ada cacat tenis-tenis pasti ada tapi secara cast menurut gue sutradara penting penyutradaraan dan produsen menurut gue mampu mau bikin filmnya jadi film yang enak enjoy buat menikmati bisa bikin bisa bikin enjoy bisa bikin penontonnya menikmati filmnya menghibur lah selama sekatu sepuluh menit gue pribadi karena itu nunjukin kalau gue pribadi ya ini bakal nunjukin bahwa dat deh Indonesia ini punya keberagaman suku budaya adat dan lain-lain keberagaman masyarakat rural majemuk dan salah satunya ada di film ini awat adat budaya dan istirahat dari Batak namanya Pariban supaya nanti yang nonton tau bahwa oh di belahan Indonesia sebelah sana ada yang film seperti ini mengangkat adat dan istirahat budaya seperti itu mungkin di daerah gue ada yang namanya adat A di daerah itu ada yang adat B di daerah itu ada yang adat C dan ini semakin menyadarkan masyarakat kita bahwa kita Indonesia ini penuh dengan keberagaman dan jangan jadikan perbedaan untuk jadi perpecahan tapi perbedaan menjadi kekuatan menurut gue salah satunya itu sih kenapa kalian harus nonton penonton Mariban lihat betapa kayanya negara kita hmmm ya dan selain itu ya kalau ngomongin soal Pariban kalau kita lihat judulnya kan kayaknya Batak banget dalam tanda kutip ya tapi sebenarnya yang pengen kita grup itu bukan hanya penonton Batak aja bukan hanya halah kita aja atau kayak yang ada di Sumatera Utara di Medan aja enggak tapi kayak ya semuanya jadi kenapa harus ditonton kalian harus lihat bahwa betapa kayaknya Indonesia bukan hanya dari pemandangannya tapi juga dari adatnya dari kebiasaan karena kebiasaan candaan orang di Samosir sama di Jakarta itu beda banget dan buat kita itu sangat menggilitik gitu loh candaan dari temen-temen kita yang ada di Samosir gitu loh dan ini juga ngajarin supaya kita masing-masing nggak lupa sama Kampung Halaman walaupun tinggal di kota gede cuy jangan lupa asalnya ya tetep lah harus kita bisa belajar sedikit lah tentang adat istiadat kita biar kita juga paham dan ya kalau kita sendiri nggak bangga dengan asal kita ya gimana orang lain mau bangga gitu loh dengan adat Batang adat Jawa adat Papua Ambon nggak mungkin tapi balik lagi intinya adalah kita betapa kayaknya negara kita ya Horas Mbak Horas kalau di Jakarta bercanda kan bro dari mana semalam coba di dari mana kau semalam dari mana nggak nonggul kau gitu kan nggak nampak aku tengok nggak nampak aku tengok kan kayak gitu aja udah lucu dong ini yes hai selamat nama jangan lupa tanggal 9 Mei ada si film ini film apa itu bang film peribang tayang di bioskop bioskop kesayangan kalian semua jangan lupa untuk ada itu siapa itu nandulang namboru amangboru Uda Inang Uda Opung semuanya bahkan Budhe Pakde atau mungkin kakak-kakak ada yang ada di Papua juga aduh jangan lupa nonton film peribang salah satu kekayaan di Indonesia ya yeay kawakay semua kawakay semua kawakay semua selamat menikmati